baik sahabat mancing kali ini saya akan membuat sebuah video tentang satu metode yang sangat simple yang saya gunakan untuk mengikat mancing kemudian juga mengikat swivel bahkan juga menyambung antara senar dengan senar nilon dengan senar nilon atau bahkan senar nilon dengan senar pe seperti ini atau nanti senar pe dengan senar pe hanya cukup satu metode saja jadi langsung saja metode yang saya gunakan seperti ini intinya jadi ini ya senar nilon ini atau senar monofilamen ini kita putar dua kali seperti ini sobat mancing seperti ini kemudian kita akan mengikat kalau dua kali boleh akan semakin kuat tapi ini akan saya coba untuk satu saja sebagai contoh ini adalah metodenya sebelum saya mengikat harus saya kasih tahu metodenya seperti ini jadi tingkatan seperti ini kita lilit seperti ini jadi semakin banyak lilitan maka ikatan ini akan semakin kuat ini berlaku untuk memasang pancing, sambungan dan juga yang lainnya oke jadi metodenya seperti ini sederhana saja seperti ini oke ini adalah metodenya baik nah kemudian bagaimana metode ini saya bisa gunakan dalam memasang pancing ini ini adalah senarnya kemudian saya akan menggunakan pada pancing yang berlubang saya anggap ini adalah pancing yang berlubang tentunya pasti saya pasang seperti ini saya kembalikan kemudian saya balik pancing seperti ini dan saya akan pasang ini seperti metode yang saya gunakan tadi oke ya seperti ini oke sekali lagi masuk seperti ini kemudian kemudian kembalikan lalu dia akan seperti ini kita lilit oke semakin banyak lilitan akan semakin memperkuat ikatan ini perhatikan sobat pancing ini ini adalah satu metode turun-temurun yang saya pelajari oke ini setelah ini kita masukkan ke sini lalu kita tarik oke seperti ini nah oke sudah sangat kuat sobat pancing oke oke ini saya gunakan untuk pancing yang berlubang atau juga pancing tidak berlubang pun bisa kita ikat seperti ini seperti pancing oke sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan pada swivel pancing sudah kemudian kita akan ikat pada swivel pada swivel juga sama cuma intinya terbalik sobat pancing pada dasarnya sama oke kita masukkan dua kali seperti ini nah perhatikan disini oke kita mengikat seperti ini kasih ulang ini dua ikatan seperti ini oke lalu kita akan membuat pelintiran yang sama seperti tadi hanya saja ini arahnya yang berbalik kita buat ikatan yang semakin banyak semakin akan membuat ikatan ini menjadi lebih kuat seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita ikat masukan lalu kita tarik seperti ini oke nah ini dia ini adalah ikatan untuk swivel kita bisa menarik bagian ini oke ini dia ikatannya sangat kuat sobat mancing ini untuk swivel oke ini untuk pancing ini untuk swivelnya dan untuk pancing juga kita bisa mengikat seperti ini pada pancing sobat mancing ya jadi ini sangat universal sekali bagus sekali nah kemudian bagaimana cara saya akan mencoba menyambung antara senar ya senar nilon ini atau senar monofilamen ini dengan senar yang lain misalnya ini dalam keadaan putus ya oke seperti ini oke misalnya ini putus kita akan bagi dua satu lagi saya akan buat satu senar misalnya ini ini adalah putus nah saya akan membuat sambungan dengan metode yang sama perhatikan ini ini adalah senar satu ini adalah senar dua ini kita balik seperti ini kemudian kita balik dan kita lilitkan sama seperti tadi sahabat mancing satu satu dua tiga empat lima dan seterusnya semakin banyak lilitan semakin kuat seperti ini oke oke ini adalah ujung dari senar awal oke seperti ini sobat mancing kemudian kita bisa tarik lalu pada bagian senar ini juga kita lakukan hal yang sama ini sobat mancing yep seperti ini dan kita lakukan hal yang sama satu dua tiga empat lima oke ini hanya contoh jadi untuk sobat mancing yang ingin lebih kuat lagi silahkan untuk melakukan pelintiran yang lebih banyak jadi seperti ini sobat mancing kita tarik ini ini seperti ini yang ini juga ditarik lalu kita akan satukan oke 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 ini dia hasilnya ini akan sangat kuat buat mancing oke ini dia hasilnya jadi semakin banyak diritan tentunya akan membuat sambungan ini semakin kuat oke seperti ini bisa dibuat lebih rapi-ragi tentunya oke sudah sangat kuat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih